Siapkan beberapa bumbu yang dipotong-potong Ada 2 siung bawang putih Ini kita geprek lalu cincang halus ya Lalu potong-potong 1 buah bawang bombay Kemudian potong-potong 1 bawang pre Berikutnya siapkan 500 gram udang Udangnya ini sudah saya cuci bersih Dan dibuang kotorannya Di punggungnya disini ya Kepalanya juga saya buang Selanjutnya kita akan bikin sausnya 1 sendok makan saus tomat 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kecap inggris 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh minyak wijen Ini kita aduk merata Siap mengolah semua bahan Panaskan minyak goreng secukupnya Masukkan udang Goreng udang sampai matang Biasa ya Jangan sampai kering Jadi nanti udangnya bisa empuk dan juicy Ini jika sisi bawahnya kemerahan Boleh dibalik Saya kira cukup menggorengnya Angkat lalu tiriskan Berikutnya Cairkan 3 sendok makan margarin Lalu masukkan bawang putih Yang sudah dicincang tadi Dan setengah buah bawang bombay Yang sudah dipotong-potong Tumis hingga harum Dan terlihat layu Lalu masukkan air secukupnya aja Aduk sebentar Kemudian tunggu airnya mendidih Setelah mendidih Masukkan bumbu sausnya Aduk merata Dan tunggu mendidih lagi Kemudian tambahkan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh lada Aduk hingga semua bahan larut Berikutnya Masukkan udangnya Aduk perlahan Dan pastikan udangnya Menyatu dengan bumbu Kemudian Masukkan sisa potongan bawang bombay Aduk sebentar Sampai sekiranya Bumbu meresap ke dalam udang Ini saya tambahkan lagi Airnya sedikit Supaya bumbunya Enggak terlalu kental Terakhir Masukkan potongan bawang pre Aduk lagi sebentar Nah ini saya kira cukup memasaknya Udang goreng mentega Siap dinikmati Udang goreng mentega ini Benar-benar enak Empuk Bumbu meresap sempurna Dan bisa bikin ketagihan Silahkan mencoba Like dan share Jika Anda suka video ini Dan jangan lupa subscribe Agar Anda tidak Ketinggalan informasi resep Dari Dapur Diza Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa